Nah disini ada soal ya, tunjukkan bahwa segitiga WXZ dan segitiga ZY X itu kongruen atau enggak Laka pertama kita perhatikan disini ada WX ya, dimana WX ini sama ZY itu dia panjangnya sama Diketahui dari tandanya ya Nah sekarang kalau kita lihat lagi, disini kita tulis ya Ada WZ sama XY Nah WZ sama XY itu sama juga Dia itu pandanya sama, jadi dia sama besar Kita tulis sama juga ya, sisinya sama karena diketahui Nah selanjutnya disini ada sisi ZX Dimana sisi ini adalah sisi yang berhimpitan atau bersekutu Karena dia dimiliki oleh dua segitiga Yaitu segitiga yang bagian atas dan sama segitiga yang bagian bawah memiliki sisi yang sama Nah jadi disini kita tulis aja sisinya berhimpitan Nah kita udah menemukan aturannya yaitu sisi-sisi-sisi Kita bisa tulis bahwa segitiga ini kongruen Alasannya karena aturan sisi-sisi-sisi Nah yang B, kita akan tunjukkan apakah ini WX, Y, Z adalah jajaran tinggang Karena kalau kita lihat tadi kita udah buktikan ya Bahwa WX sama ZY, WZ sama dengan XY ya kan di soalnya A Nah jadi kita bisa tulis sisi yang berhadapan itu sama besar dan sama panjang Ini adalah salah satu syarat dari jajaran tinggang Nah satu lagi kita cari supaya lebih tepat lagi Ternyata disini ada sudut ya Kita perhatiin nih Sudutnya ada alpha atau A gitu ya Nah disini sudut ini ternyata ada ZY sama YX di apit ya Dan disini ada sisi ZX Kita lihat segitiga nih ya Nah kalau kita pindahin ke sini Tuh posisinya itu sama ya kan Kita lihat dari sudutnya tuh Jadi sudut yang berhadapan itu besar sama ya kan Nah jadi kita bisa tulis nih Sudut W sama dengan sudut Y Nah yang ini juga sama ya Pokoknya Z sama X sudutnya juga yang berhadapan Besarnya sama Jadi kita tulis lagi Nah karena kita udah membuktikan ini Maka kita bisa tulis bahwa Baru WX, Y, Z memenuhi syarat sebagai jajaran tinggang Seperti itu Sampai jumpa